Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian anak-anak, gimana kabarnya semua? Semoga sehat ya di rumah Nah, kali ini kita akan belajar bersama Ibu Ingkir Dalam materi pelajaran matematika Materi pecahan semilai Nah, apa sih pecahan semilai? Sebelum kita masuk ke materi pecahan semilai Kita dengarkan dulu-dulu cerita yang akan Ibu sampaikan Suatu hari, Ibu membuat pizza berbentuk lingkaran Lalu, Ibu memotongnya menjadi delapan bagian Setelah itu, Ibu memberikannya kepada kakak sebanyak dua bagian Keesokan kalinya, Ibu membuat satu pizza kembang Berbentuk lingkaran juga Lalu, Ibu memotongnya menjadi empat bagian Lalu, Ibu memberikannya kepada adik sebanyak satu bagian Tetapi, tiba-tiba adik menangis Kenapa ya? Ternyata adik menangis karena dia sedih Karena dia hanya diberikan satu bagian saja Sedangkan kakak kemarin diberikan dua bagian Nah, kita lihat Coba bandingkan di sini Satu bagian yang diberikan kepada adik Dan dua bagian yang diberikan kepada kakak Kita bisa lihat bahwa sebenarnya besarnya itu sama Lalu, Ibu menjelaskan kepada adik Bahwa sebenarnya besarnya itu sama Jadi, adik tidak perlu menangis Nah, sekarang kita bisa masuk ke matahari pecahan senilai Apa itu pecahan senilai? Nah, sebelum kita paham yang diutup tentang pecahan senilai Di kelas tiga, kalian sudah belajar tentang pecahan Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut Pecahan senilai yaitu pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama Meskipun angka-angkanya berbeda Meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda Nah, untuk lebih paham lagi tentang pecahan senilai Di sini, Ibu punya tiga buah kertas Nah, langkah yang pertama adalah Kita ambil kertas yang pertama Lalu lipat menjadi dua bagian Menjadi dua bagian yang sama besar ya Lalu setelah membaginya menjadi dua bagian Kita buka lipatannya Lalu Lalu kita arsir bagian satunya Nah, langkah yang kedua Kita lipat menjadi empat bagian Seperti ini Lalu setelah melipatnya menjadi empat bagian Yang sama besar Satu, dua, tiga, empat Kita arsir dua bagian Dari empat bagian ini Langkah yang ketiga Kita ambil kertas yang ketiga Lalu lipat menjadi enam bagian Ini ya Jadi di sini ada enam bagian yang sama besar Lalu kita arsir Tiga bagian Tiga bagian Tiga bagian Dari enam bagian Dari lipatannya Nah, setelah kita arsir Kertas-kertas yang tadi kita sudah lipat Bulutnya akan bersepertini Ini kepas pertama Nah, di kepas pertama ini Kita bisa simpulkan Bahwa bagian yang diarsir Kita melupakan satu bagian Dari dua bagian Dari kertas ini Atau Bentuk pecahannya adalah Satu per dua Nah, setelah kita arsir Kertas kedua Yang sudah kita bagi menjadi Empat bagian Bentuknya seperti ini Bentuk pecahan dari arsiran ini Berarti dua bagian Dari empat bagian Atau bentuk pecahannya Dua per empat Nah, untuk kertas ketiga Setelah kita arsir Bentuknya seperti ini Bentuk pecahannya Tiga per enam Nah, pecahan senilai Gimana dong, Bu? Kita bisa bandingkan Ketiga kertas yang sudah kita arsir Tadi Bentuknya menjadi Seperti ini Bisa kita lihat Bentuknya atau besarnya Dari masing-masing yang sudah kita arsir Itu sama besar Maka, pecahan senilai itu Artinya adalah Pecahan-pecahan Yang meskipun memiliki Pembilang dan penyebut yang berbeda Tapi, itu merupakan senilai Seperti yang tadi Kita sampaikan bahwa ini adalah Satu per dua Yang ini Dua per empat Dan yang ini Tiga per enam Maka, ketiganya ini Yaitu satu per dua Dua per empat Dan juga tiga per enam Itu merupakan pecahan senilai Oke, maka di pecahan senilai Cukup sampai disini Semoga kalian bisa tahan ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati